Oke guys, balik lagi di channel aku Bang Aseo Kali ini kita lanjut main game Blitzwrap Sol Jadi di video kali ini ya, sesuai thumbnail Gue bakal bikin tier list untuk satu char lagi ya guys ya Yang mana itu votingnya udah gue dapet dari Facebook Yaitu si Mayuri ya temen-temen ya Kalian yang mau dibikin tier list charnya Atau biasanya dari polling itu gue bakal Nunggu dari polling kalian Atau votingnya ya Yang mana charnya lebih banyak di request Gue bakal bikin tier listnya ya Seperti sekarang nih Mayuri ya guys ya Udah banyak char yang gue bikin tier list ya Kayak si Ichigo Aizen Terus siapa lagi kemarin guys ya Unohana kalo gak salah ya Ada beberapa lah ya Gue bakal rencananya bikin semua char yang cukup banyak ya Di game BBS ini banyak jenis charnya Contohnya kayak Mayuri aja nih ada 10 jenis guys ya Tapi ini Mayuri termasuk sikit ya Kita bakal bahas Kita coba gameplaynya dan Char terbaiknya itu siapa Dan akhirnya kita bikin tier listnya ya guys ya Oke Jadi kalian yang mau ikutan voting Langsung aja join grupnya di facebook gue ya guys ya Ada di deskripsi ya Di deskripsi untuk grup facebooknya Join aja temen-temen ya Ramekan grup facebooknya Sekalian kalian mau voting ya Grupnya kayak mana bang? Yang ini ya guys ya Ini grupnya ya Gue udah bikin pollingnya itu di konten gue ya guys ya Gue akan adminnya Nah disini Yang paling tinggi itu si Mayuri ya Gue bikin 3 char ya Hitsugaya Urahara dan juga Kiluran suci ya guys ya Ini yang paling tinggi Mayuri sih ya Nanti Setelah Mayuri gue bakal voting lagi Hitsugaya Urahara lah ya Sisa 2 ya temen-temen ya Karena dari kemarin nih Hitsugaya Nggak jadi-jadi guys ya Mungkin banyak yang udah request juga Tapi Kalah mulu guys ya Kemarin juga sama Unohana Kalah juga guys ya Tapi nanti gue bikin lagi postingannya ya guys ya Join aja di grup gue Grup gue facebook yang ini ya Join aja temen-temen Disini juga banyak ya Info-infonya kayak Info banner ya Info char resurek Info tier list Yang banyak banget Udah gue buat nih guys ya Kayak tier list Char warna nih ya Setiap warna Tier list semua char ya Tier list semua char nih Cukup banyak ya temen-temen Harus kalian zoom ya Kalau nggak kalian Nggak bakal kelihatan guys Char-charnya nih ya Terus untuk Tier list terbaru juga Udah gue buat ya Nanti gue update lagi Di bulan 11 ya Update setelah char ini ya guys ya Nanti gue bikin lagi guys Sambungannya Karena ini Tambahan update guys ya Di tanggal 9 September Nanti November gue bikin lagi ya Karena ada char baru lagi guys Yang swimsuit Eh yang parasol Tiga itu ya guys ya Si Bota Si Bota Si Rukiya Sama satu lagi Si Gin ya Oke Lebih kurang kayak gitu temen-temen ya Gue bakal bikin tier list Si Mayuri untuk konten kali ini Jadi yaudah Langsung aja ya temen-temen ya Gue udah bikin tier listnya Tapi kita lihat dulu guys Di in-game ya Si Mayuri ini Siapa aja charnya ya Bahkan gue ada yang belum punya guys ya Si Mayuri ini ya Jadi kita bakal review gameplaynya Kayak biasa yang gue punya aja guys ya Basic semua Tanpa ACC Tanpa soltret ya Di stage yang gue main kemarin juga ya guys ya Mayuri itu Seinget gue ada 10 char ya Itu yang pertama tuh Yang ini guys ya Ini yang TBW ya Yang warna merah Yang paling baru ya Terus ada yang premium Ini bisa dapetan tiket Terus ada yang cepoy Ini gue belum punya Gelap ya Terus ada TBW lagi ya TBW itu ada 2 guys ya Eh sorry Yang pertama ini bukan TBW guys S-R-V-Y ya Spirit are forever with you Sorry guys ya Yang ini yang TBW nih Yang udah resurrect nih guys ya Yang ini TBW Terus Yang ini gue kurang tau sih Versi mana ya guys ya Mayuri yang ini Kalau gak salah nih yang premium nih Yang mukanya hitam Pake helm kuning ya Terus ini premium Sisanya tuh premium semua guys Dan yang terakhir nih Yang ini Char Frangie ya temen-temen ya Oke kita bakal bahas satu-satu Dan kita bikin tier listnya Kalau ada charnya Gue bakal bikin gameplaynya ya temen-temen ya Oke Langsung aja ya Untuk yang pertama tuh Char Frangie pertama ya guys ya Kalau Char Frangie nih Biasanya sih Untuk tier listnya nih Jelas udah tau lah ya guys ya Char gini tuh Gak bisa dipake guys Paling jatuh-jatuhnya ke soul trade Kalau kalian paksa pake sih ini Gak bisa guys ya Ini termasuk Char All Dan jadul banget guys ya Si Mayuri ini ya Oke Kita bahas 3 Char Bakal gue bikin gameplaynya ya Terus yang selanjutnya Yang ini ya Tunggu-tunggu Yang tadi kita bikin dulu guys Ke tier list ya Untuk Char yang resurrect tadi ya Eh yang Yang apa namanya Yang Frangie ya Yang Frangie yang ini guys ya Ini tier listnya itu C ya Sorry ini yang D gak ada guys Gue hapus dulu ya Nah yang C ya temen-temen ya Gue bikin S, A, B, C aja ya B nya yang not bad C nya bad all Char ya Dan A good S, B Oke Si Mayuri yang Apa namanya nih Char Frangie ini dia Maksudnya ke C ya temen-temen ya Karena dari skillnya juga Pasti gak kepake lah ya Nanti kalian liat aja guys Di gameplaynya kira-kira gimana ya Terus selanjutnya Untuk Mayuri Yang lain ya Yang ijo ini ya temen-temen ya Yang ini udah resurrect Dia punya poison duration Minus 65 Sama slow duration ya Ini maksudnya durasi dari Poison dan slow itu Bakal berkurang guys Kalau kalian pake Soul trick yang ini Soul trick yang ini juga Jelek ya temen-temen ya Untuk sekarang itu Jarang kepake lah guys Ya SP nya lebih tinggi dari Attack nya 6, 9, 4 ya Tapi Ya sama aja guys ya Car gini itu Belum bisa kepake guys ya Jadi soul trick juga Gue kurang rekomen cuy Ya kurang ini Car begini ya guys ya Jadi ya ini menurut gue Jatuh-jatuhnya paling Ya sama lah ya Temen-temen ya Gak bagus guys ya Jadi gue bilang ini Jatuhnya ke C ya Oke Kita liat lagi yang lain ya Temen-temen ya Mayuri yang lain Sorry yang ini Kayaknya gak Aduh ini salah gue guys Sorry Yang itu Ini guys ya Salah gue guys Soalnya mirip banget Anjir Mirip banget guys ya Ini harusnya ini ya Nih Ini mirip guys Padahal beda ya Warnanya udah jelas beda kan Tuh Gue kira sama ya Ini yang frenzy tadi Ini yang Ini yang mau gue bahas Barusan ya Tapi ini yang resurrectnya aja lah guys ya Kita bahas yang resurrect aja Jadi udah lebih Sedikit bagus ya Biarpun Udah resurrect Tapi ya Ini lumayan lah Soul trick nya Ada strong attack Recharge 12 ya Slow duration Nah ini slow duration Kurang guna sih guys ya SP nya lebih tinggi dari attack nya Ya harusnya car SP Ada weapon defense Ada epoch Ada frangy Lumayan sih ini ya Lumayan ya Jadi ini Mungkin kalau begini sih Tapi sama aja ya guys ya Gue yakin ini Pasti masih jelek sih Ya Bad ini guys ya Gak bisa guys Cara begini tuh Ya masuk lah Kesini Gini aja gue bikin gini ya Karena ini yang awal tadi guys Harusnya oke Ya tetep ya C ya temen temen ya Gak kepake cari begini guys Jelek banget anjir Oke Udah tiga ya Kita coba gameplaynya aja lah ya guys ya Kalian yang penasaran ya Nanti selanjutnya kita bahas lagi guys Tiga-tiga car Karena Gue gak bisa bawa lima car guys Cuman bisa tiga disini ya Slotnya Nanti lanjutnya yang begini ya Oke Gue siapin lah Kita coba ke gameplay yang Jangan difficult quest guys ya Gue mati lawan difficult quest guys Kesusahan co Car-car jadul gini dibawa difficult quest Mati guys ya Apalagi gak pake CC Dan juga gak pake Soul Threat cuy ya Oke kita bawa polos gini aja ya temen temen ya Yang pertama kita review yang ini Sama selanjutnya lah Oke Kita lihat guys ya Di gameplaynya kira-kira gimana ya Gue yakin nih gue kesusahan guys Dari Char-nya aja juga keliatan ya Oke ini dia Char Frangie tadi ya temen temen ya Kita lihat basic attacknya guys ya Tuh ya Ini karena menang killer guys Lumayan di make-nya ya Coba kita skill 1 guys Tuh ya Aduh nyucuk itu doang guys Gak ada gunanya anjir Skill 2 Aduh nge-charge-nya 15 tahun guys Lama banget ya Oke skill 1 lagi coba Tuh nikam gitu ya Skill 3 nya coba ya Anjir gitu doang guys Astaga ini Char-nya udah jelas lah ya Nah tuh sakit banget guys Diserang aja setengah mati ya Oke kita coba yang hijau ya Yang hijau ini ya Hai ma Begitu doang co Oke Ini sih Ini sih guys Sampa banget guys ya Padahal udah gore-surek guys ya Sama aja guys Di resurrect juga gak guna anjir Ini udah gore-surek Harusnya ya Gak ada damage co Nih Gue disini aja udah kesusahan guys Oke Kita coba pake yang ini ya guys ya Yang orange ya Apa ini udah lebih bagus kah Oh ini udah agak lumayan lah ya Serangannya itu udah lebih gede guys Tapi ya tetep aja ya Tetep aja ini udah Gue kesusahan sih Ini Gak jauh beda anjir Sama yang char Frenji Kupa guys Ini gak jauh beda sama yang Frenji guys Sama-sama jelek guys ya Nah ini untuk gue kelarin stage ini aja Kesusahan nih gue guys Tuh ya Damagenya gak ada co Ya ini gue basic semua guys Gak pake soldier Gak pake ACC ya Jadi ya beginilah Astaga ngecharge-nya lama banget Untuk ngeluarin skill aja Dia ngedun dulu guys Ngedun dulu Macem mau berak ya guys ya Sumpah dah ini char ya Sama aja guys Tiga-tiga ini jelek ya Bener gue bilang ya guys ya Ini bad ya temen-temen ya Gak kepake sih char begini tuh Soul trick juga Berat sih guys dipake ya Tuh Ngedun dulu deh guys Sesah boker ya Ya lebih kurang kayak gini lah guys Ini gue kelarinnya kelamaan guys ya Jadi gue Gak mau makan banyak waktu ya Kita langsung Quit aja ya temen-temen ya Kita coba pake yang char lain ya guys ya Kita bakal Lari ke tim tujuh ya Yang ini ya Tapi kita bahas dulu sebelum kita Bawa ke gameplaynya oke Kita bahas dulu guys ya Jadi kita ke album lagi Kita ke album lagi Kita coba bahas untuk Mayuri yang Lainnya ya Daripada yang itu tuh Tiga-tiga guys ya No hope anjir Jelek banget co Mana tadi Mayuri ya Bentar guys Gue cari dulu guys Sabar guys Nah ini ya Jadi kita bahasnya Sampai yang orange ini Lanjut ke yang ini ya Temen-temen ya Yang dia bawa Zenpakutonya nih Ditampilinnya ya guys ya Zenpakutonya Nah untuk yang ini ya Ini SP nya 732 ya Dia punya strong attack damage Sama poison duration ya Aduh ini jelek guys Soldier gini tuh kurang ya Oke dia punya Poison resist ya Gak bisa di poison Long rage Frenzy Blast zone Blast zone ini apa lagi ya guys ya Ini skill Gak ngerti go Blast zone ini guys ya Untuk char-char baru tuh Jarang ada Blast zone guys Debilitator Number debuff ya Bagus ya Oke 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 Dia punya elemen poison ya Nah ini Tetap sih ya temen-temen ya Ini masih jelek sih Charnya guys ya Masih jelek sih Menurut gue ya Jadi ya Sama aja guys ya Char begini tuh Paling masuknya ke C guys ya Masih jelek sih Sumpah guys ya Masih jelek banget Anjir Oke lanjut Untuk char yang warna merah ini ya Ini udah bagus apa belum nih Nah Kalau ini Ini udah lumayan guys Ini kalau kalian pake Untuk Apa namanya Soul trade char pvp ya Damage taken 20 Lumayan lah ya Tapi aneh guys ya Char damage taken SP nya lebih tinggi Daripada attack nya guys Cukup aneh ya Untuk kita liat skillnya Ada frangy juga Ada devastation Ada damage taken ya Dan juga reduce strong attack Aduh ini Aduh ini char masih aneh sih guys Menurut gue ya Gak tau dah ya Kit nya juga belum tau guys ya Tapi ini menurut gue Masih aneh sih ya Diliat dari tampilan Dan itunya tuh masih aneh banget guys ya Mayuri jarang ada char bagus guys ya Char char terbarunya Paling yang bagus guys Oke yang ini tuh Paling jatuhnya ke C juga ya Temen temen ya Oke sejauh ini belum ada yang B Untuk char mayuri guys ya Ini yang hijau nih Gue mau liat lah Aduh sama aja guys ya Kenapa dia poison duration semua Karena dia emang pada Pada dasarnya char racun guys ya Dia anti racun ini ya Ini Bawa zenpak utuh nya Jadi tunggangan anjir Kayak kuda guys Dibikinnya nih Aja Shizou Azag Asigo Asigo Jizou ya Nama belimpak utuh nya guys ya Oke untuk skill nya kita liat Oh skill 2 nya boost ya Poison resist Sprangy debilitator Enhancer ya Enhancer Bukan boost ya Boost lebih bagus lagi guys Enhancer Di bawah boost lah Harusnya ya Booster baru lebih bagus lagi Sprinter Aduh ini sama aja guys ya Sejauh ini guys ya Char mayuri ini Belum ada yang bagus guys ya Sama guys sama ya Ini gue bilang masih C ya temen temen ya Masih C ya guys ya Oke lanjut lagi Untuk yang TBW ya Yang TBW ini harusnya udah lebih bagus ya Strong attack recharge Damage inflict Nah lebih mantep ya SP 886 Punya Hepok ya Skill barunya Frangy debilitator Dan weakened defense Ya ada splinter Ada damage To parallel enemy Nah ada komplit status immunity guys ya Ini udah bagus sih guys ya Ini sih Kalau begini nih Dari skill-skillnya udah keliatan sih Lebih bagus ya temen temen ya Jadi menurut gue ini Udah bisa masuk ke A lah ya Good ya Kok gak B bang Ya ini udah lebih lumayan guys Setelah di resurrect ya Ini gue bikin yang resurrect ya Jadi harusnya udah lebih bagus guys ya Oke Karena udah 3 char Kita langsung review aja guys ya Kita coba review ya Untuk si mayuri ini ya temen temen ya Harusnya sih yang TBW itu udah lebih Joss sih guys ya Ini gue gak ada pasang ACC ya guys ya Kosong semua polos ya Langsung aja ya Kita pake yang biru dulu Baru yang merah Baru yang TBW yang ungu ya TBW yang ungu Yang resurrect Oke Kita coba ya Gameplay yang biru ini dulu guys Tuh ya Dia nge-skillnya tuh Aneh guys ya Nge-charge-nge-charge Boker gitu dulu guys Oke skill 3 nya ya Astaga dilempar gitu dong Udah gak ada damage Gak jelas guys ya Ya ini C sih temen temen ya Bisa jadi ini berubah Kalau misalnya Ada yang bagus Gue pake kitnya ya guys ya Ini kitnya juga cacat guys Tuh ya Kurang banget anjir Asli guys ya Kurang banget sih ini menurut gue Ya ini char nya lebih kurang kayak gini lah guys ya Kita coba char yang lain ya temen temen ya Untuk yang warna merah kita cobain guys Yang warna merah ini kira-kira gimana ya Nah ini lebih lumayan guys Nah ini lebih lumayan nih Menurut gue ya Dari serangannya kitnya Nah kitnya udah hampir satu layar guys ya Ini lebih bagus sih nih Yang merah guys Serius Ini lebih lumayan Kalian bisa liat lah ya Gue ngebunuh musuhnya juga lebih gampang guys ya Dibanding yang tadi ya Yang awal-awar lah Ini lebih lumayan nih guys Lebih lumayan nih Tuh serangannya juga gak nge-charge-nge-charge Boker ya guys ya Gak kayak mau boker guys Nge-charge-nge-charge lama gitu ya Skill 3 nya juga hampir satu layar nih guys Tuh ya Karena semua musuhnya guys Lebih lumayan lah ya Lebih lumayan Ini menurut gue bisa gue ganti tier listnya nih guys Yang merah ya Menurut gue yang tier list ini Untuk yang merah nih Gue pause dulu guys ya Yang merah ini sih lebih bagus sih Aduh Ketutupan ya dari tadi guys ya Ya Allah Gue lupa nutupin sih ya Ini lebih bagus nih yang merah ya Nih gue review singkat lah Kalau yang ini ngeden-geden lagi guys Yang biru nih guys Tuh kan Ngeden-geden berak gitu guys Tuh kan Jelek guys ya Tuh skill 3 nya juga gak jelas guys ya Atau lagi basic attack nya Aduh Jelek banget lah guys Sorry ya Tadi ketutup ya guys ya Nah ini yang merah ini lebih bagus guys Tuh serangannya lebih cepat ya Serangannya lebih cepat Dan area skill 3 nya itu lebih gede guys Nih ya kalian lihat ya Kita bunuh dulu nih ya guys ya Kita serang basic attack dulu Oke Nah ini skill 3 nya lihat guys Tuh kan Lebih besar guys ya Area nya lebih gede Biarpun skill 2 nya agak ngeden berak gitu guys ya Nah ya Cara yang bagus tuh gak ada ngeden-ngeden gitu lagi guys Untuk ngeluarin skill Untuk nge-case skill dia gak di channeling ya Tuh ya Lebih lumayan lah ini ya Tuh Jadi ini menurut gue udah lebih lumayan guys Cara yang warna Ini ya Cara yang warna merah ini udah lumayan guys ya Jadi gue buatnya not bad ya Lebih lumayan Lebih lumayan serius guys Dibanding cara yang C ini guys Aduh ini parah banget sih Jadi kita udah dapet ya Ini udah Dari skill nya udah keliatan guys ya Biarpun belum gue cobain Ya yang ungu TBW ini udah lebih bagus Nah langsung aja guys Kita cobain ya Nih kalian lihat ya Pasti ini udah lebih bagus guys Nah serangannya juga udah Wih keren ya serangannya Basic attack Nah skill 1 ya Mantep tuh Lihat tuh Ya kita basic attack coba Oke oke sabar Kita ngetin dulu ya Kita lihat skill 2 nya guys Tuh Biarpun gue salah nyerang ya Oke Skill 3 nya nih harusnya udah 1 layar sih guys ya Udah 1 layar guys Lihat nih ya Tuh kan Udah lebih mantep guys ya Udah jelas lah Kayak gini udah lebih mantep ya Oke kita coba skill 2 nya nih Sabar sabar Mengindar dulu guys Tuh ya Mantep ya Lebih oke lah Lebih oke lah guys Dibanding char-char yang tadi ya Ini udah lebih lumayan guys Kalau kalian pake ACC dan aksesoris yang cocok ya Ini char udah lumayan sih ya Oke Kita ulti pake char yang ini aja guys Nah tuh ya Sakit loh guys ya Skill 1 nya sakit loh Oke kita coba ulti pake char ini aja ya guys ya Yang ini ya Ultinya ini ada paralys guys Bankai Ngeri ya Ini TBW nih guys Spoiler sih ini ya Ini musuhnya kena Tuh kena paralys Lama tuh paralysnya guys Kena weakened defense juga ya Tuh Defense nya kayak menurun gitu guys Jadi ini Mayuri nya udah lebih bagus Makanya gue masukin ke A ya Oke Kita coba Mayuri yang lain ya Kita bahas Mayuri yang lain ya guys ya Kita bahas Mayuri yang lain guys Oke Coba ya Sabar Gue cari dulu guys Mayuri nya Soalnya dia agak bawah guys ya Agak di bagian bawah sini guys Habis Horime Jadi kita udah bahas sampe sini Nah Mayuri yang Cepo ini sayang banget Gue gak punya ya guys ya Tapi kita review skillnya aja ya Kita lihat aja guys ya Dia punya strong attack check Tau gue ini lumayan sih Mayuri nya ya Lumayan guys ya Dia char droplet juga Gak bisa di weakened ya Dia ada Havoc Dia ada Fringy Ada Debilitated Ada Godbrick ya guys ya Char ada Godbrick tuh udah bagus banget sih guys ya Ini menurut gue udah lumayan nih Dia punya droplet dan juga Ya ini lumayan sih ya Biarpun char dropletnya 17% guys Karena sekarang droplet tuh udah rata-rata 30 guys ya 17 tuh udah agak ketinggalan cuy Ya ini ada Godbrick Yang bagus nih Godbrick, Fringy, Havoc, Debilitator, dan Sprinter ya Itu berguna banget guys Sama weakened resist Dan ultinya itu bisa nge-revive guys ya Kalau mati itu bisa hidup lagi guys ya Kayak dapet LDS cuy ya Jadi ini udah lebih lumayan ya Biarpun gue gak punya Gak bisa gue review ya Gue udah tau lah Ini char udah lumayan guys ya Jadi masuknya ke A ya temen-temen ya Karena ada Godbrick juga guys Car yang ada Godbrick itu untuk PvE udah lebih joss banget lah ya Oke, tinggal ini ya Dua ini ya guys ya Kita bakal review dua ini guys ya Gue punya nih ya Ini jelas bagus ya Ini termasuk char baru guys ya 2023 kalau gak salah ya Ini char 2023 atau 2022 Pokoknya ini termasuk baru Biarpun dia premium ya Barengan sama Akon dan juga Kisuke guys ya Nah ini char SP Dia punya elemennya Paralys dan juga Poison ya Ada Immobilizer Dan ada Contaminator ya guys ya Mantep nih ya Jadi setiap 5 detik musuhnya bisa kena Paralys Bisa kena racun guys ya Full stamina Increase strong attack damage 40% Itu gede banget guys ya Evoque Frenzy Debilitator 5 detik lagi guys ya Wah parah ya Oh ini Immobilizer sama Contaminator nih Ini untuk skillnya ya temen-temen ya Skill Paralys dan juga Poison Nah sedangkan Debilitator ini untuk nambah durasi guys ya Jadi dia gak mesti skill aja Musuhnya udah kena Paralys ataupun Racun guys ya Nah ini juga nambah main attribute ya Terus ada God Break dan Hidden Enemy Ada status Element Spiritual Busua Ini udah bagus sih guys ya Ini skillnya udah OP sih guys ya Jadi menurut gue Kalau Mayuri yang ini tuh Udah jelas ya temen-temen ya Jatuhnya itu ke S ya temen-temen ya Best ya Oke untuk Mayuri yang terakhir guys ya Kita bahas ya Mayuri yang terakhir yang S-A-V-Y Nah ini gak usah ditanya lagi guys ya Ini salah satu Mayuri terbaik ya guys ya Dan mungkin salah satu cara terbaik lah ya Menurut gue ya biarpun ya gak ngebandingin sama Quilky OP Atau Uno Ana Retsu yang biru yang Original Gote Ya ataupun si White ya Tapi ini bagus guys ya Dia punya skill tuh sama ya Kayak yang tadi Elementnya Paralys dan juga ngasih Poison Skill 3 nya tuh Element Hazard ya guys ya Itu ngasih kayak lingkaran tuh penuh dengan Element guys ya Debuff ya Skillnya ada Sprinter Ada Evoke Marauder ya Ini Marauder udah gabungan dari God Break Dan juga melee apa ya Anti melee resist ya Jadi gak bisa di resist ya guys ya Ada stage yang melee resist Tembus ya Kalau ada Merolder ya guys ya Kayak Guild Quest Ataupun Apa namanya Senkaimon ya Frenzy Bombardment Ini untuk Ulti Debilitator Nambah debuff durasi Damage to Paralys Enemy Damage to Poison Enemy ya Waken Defense Dan Status Element Boost Nah itu udah bagus banget sih guys ya Udah jelas ya Ini guys Ini guys ya Chartnya ini udah Beuh Mantep ya Udah bagus banget Pasti S ya guys ya Oke langsung aja temen-temen Kita lanjut ya Untuk reviewnya langsung ya Jangan lupa guys Jangan lupa Nanti ketutupan lagi ya guys ya Kalian gak bisa liat Sorry ya Sorry tadi gue lupa tutup ya guys ya Di rekaman gue guys Oke Lanjut ya Kita langsung ke Perihard Pake char yang ini ya Gue gak punya Mayuri cepoy guys Jadi gak bisa liat ya Langsung aja guys Kita review ya Gue yakin dua char ini Gampang banget Untuk clear stage yang ini ya guys ya Kita coba ya temen-temen ya Dari Mayuri yang premium terbaru ini dulu ya Basic attacknya guys Oke kayak gitu ya Basic attacknya ya Skill 1 Tuh ada Nemu ya temen-temen ya Muncul ya Skill 2 ya Tuh udah sakit banget sih guys ya Udah keliatan Kitnya juga gede anjir Skill 2 nya langsung rata tuh Musuhnya semua guys Skill 1 nya mau liat lagi mungkin kalian ya Tuh ya Ini gak ada Nah tuh Gue tanpa ngapa-ngapain Musuhnya udah kena ailment guys Tuh Gue gak nyerang aja nih guys ya Lihat nih ya Nih gue gak nyerang nih ya Gak nyerang nih Tuh kan Gue gak ada nyerang guys Itu tadi skill dia Yang bawaannya tuh guys ya Immobilizer sama Apa satu lagi Contaminator kalau gak salah ya Oke skill 2 nya tadi Gede banget area nya ya Tuh ya Lurus jauh guys Sampai ujung-ujung sana mati guys ya Skill 3 Nah ini udah jelas 1 layar ya temen-temen ya Udah langsung rata Ini aja udah bisa gue kelarin stage ya guys ya Beda banget sama yang char sebelumnya Biarpun gue naikin link nya itu tinggi ya SP nya juga gue tambah sih emang ya Karena emang gue tuh nge Apa Ngebuild up char terbaru guys Kalau char jadul ngapain kan tuh Musuhnya gak ada apa-apa Kena ya guys ya Oke kita review yang ini ya temen-temen ya Yang ini juga bagus ya Basic attack nya kayak gini Cepat banget ya Char-char baru itu basic attack nya cepat guys ya Skill 1 ya Tuh Skill 1 nya nanduk gitu ya Skill 2 Tuh Skill 2 nya kayak ngeluar racun Nah skill 3 nya nih guys yang haram ya Skill 3 nya nanti gue taruh di depan aja ya guys ya Pas banget nih killer Arankar Jadi cocok banget untuk dia nih stage nya ya Skill 3 nya tuh ngasih ke elemen lingkaran gitu guys Tuh hazard ya Jadi musuh yang masuk ke lingkaran ini guys Udah jelas kena hazard ya Sini sini Masuk kalian sini Masuk kalian sini Tuh ya Aduh udah abis pula guys ya durasinya ya Sabar sabar Kita tunggu skill 3 nya guys Skill 3 nya nih Ngeri ya guys ya Untuk guild quest juga bagus banget Tuh ya Sini kalian Masuk sini Masuk sini Masuk ke lingkaran dajl ini ya Tuh kan Tuh Corset sendiri guys ya Gak ada apa-apa itu mereka mampus ya guys ya Masuk ke trap ya Itu gue bilang element hazard guys ya Atau element trap lah Oke kita langsung pake ulti nya ya temen-temen ya Kalau cari ini sih udah jelas bagus banget lah guys ya S.A.V.Y secara ya guys ya Beuh ngeri ya Beyond Bankai Beuh langsung rata guys ya tuh Dilumuri racun guys Layar kalian ya Atau Mungkin Cairannya dari Mayuri ya guys ya Oke Jadi guys mungkin segini aja guys Untuk reviewnya ya Dan untuk tier list nya Kalian bisa lihat sendiri ini ya Untuk sekarang tuh Di BBS Charter Maru Mayuri tuh yang ini guys ya Jadi semoga ini membantu guys ya Untuk kalian yang mau lihat review dari Mayuri ya temen-temen ya Inilah tier list dari gue ya guys ya Semoga aja membantu dan Balik lagi guys ya Ini tier list gue buat pribadi ya Tidak ada campur tangan orang lain Jadi mungkin Menurut kalian ada yang salah Atau yang kurang cocok Ya mohon maaf ya temen-temen Ini pribadi dari gue Selama main BBS ya Mungkin membantu Kalau kalian suka Jangan lupa tinggalkan like Share dan subscribe ya Untuk cara yang lainnya Nanti voting Jangan lupa di grup Facebook ya temen-temen ya Supaya Dapet lah gue Mau car apa lagi selanjutnya Mungkin gue bakal Laga Hitsugaya sama Urahara ya guys ya Untuk konten selanjutnya ya Karena cara yang lain tuh Udah banyak yang gue buat guys ya Mungkin untuk semua cara BBS Gue bakal bikin tier listnya Satu persatu Dan tier list banyaknya juga Pasti ya guys ya Thank you semua guys Yang udah nonton ya Kita bertemu lagi di next video I love you semuanya Bye bye